Usk terakhir jelang lahiran dokter Singapura beri kabar ini Ibunda Syahrini dibuat menangis terharu melihat gerakan sang calon cucu Reno Barak takbir Dan doa yang terkabulkan Jurulillah Allah itu maha baik ya Eh Masya Allah Pasangan Syahrini dan Reno Barak semakin dibuat tak sabar Menanti kehadiran anak pertama mereka yang sudah lima tahun dinantikan Sempat dua kali mengalami kegagalan kehamilan Kini Reno pun semakin berhati-hati menjaga sang istri Bahkan Reno Barak siapkan dokter terbaik di Singapura Untuk menangani sang istri sejak satu setengah tahun lalu Atau sejak program kehamilan Kini penantian tersebut berbuah manis Ingin berikan yang terbaik jelang lahiran Reno pun ajak sang istri periksa kandungan terakhir sebelum melahirkan Kondisi perut Syahrini sendiri tampak sudah begitu besar Ditemani pula sang bunda ibu cetar Kehadiran ibu nasi hari ini jelang kelahiran sang putri Tentu membuat Syahrini dan Reno Barak semakin tenang Detik-detik menyaksikan USG terakhir jelang lahiran Bayinya mereka pun dapat kabar bahagia dari sang dokter Ya ibu dan bayinya begitu sehat Melihat gerakan sang bayi di layar yang begitu aktif Ibu dan Syahrini pun tak kuasa menahan tangis bahagianya Memeluk sang putri ibu cetar begitu lega Lima tahun menyaksikan perjuangan anak menantunya untuk mendapatkan momongan Akhirnya sang cucu akan segera lahir Tak hanya ibu cetar Reno Barak pun ucap takbir Pria 38 tahun itu begitu bahagia Lantas penarkah calon wajah anak mereka begitu mirip dengan sang ayah Sementara itu demi mendapatkan gisi terbaik untuk istri dan calon anaknya Dalam beberapa momen tampak Reno ajak makan sang istri dengan hidangan-hidangan mewah dan mahal Begini momen kehangatan Syahrini dan Reno juga para keluarga besar Yang begitu kompak makan bersama dengan hidangan-hidangan yang tampak enak dan mewah Ya anak Syahrini dan Reno digadang-gadang bakal menjadi baby sultan yang tak hanya kaya raya sejak lahir Namun sang bayi diprediksi memiliki paras yang rupawan seperti kedua orang tuanya Mertua Syahrini pun begitu senang bahkan disebut sudah siapkan kamar cucu di Jakarta Wah ikut bahagia ya pemirsa Kita doakan lancar sampai lahiran sehat ibu dan bayinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!